Intro Halo, selamat datang kembali di Durian's di Koi89 Apa kabar semuanya? Hey, di konten ini gue akan membagi cerita Bahwa gue akan berpisah dengan 2 ikan koi kesayangan gue Yang berada di kolam besar ini Alias gue sebutnya di kolam gue itu di rumah gue ya Gue sebutnya kolam utama Karena paling besar dan ikannya paling terbaik menurut gue Nah, ikan mana aja yang akan gue jual? Dan kenapa gue jual? Gue kasih tau soal ikannya nanti Tapi kalau alasannya Gue jual ikan ini yang pasti pertama Yang paling utama adalah ikannya untuk dikurangi aja Karena kolam gue yang ini yang utama Sudah mulai overpopulasi Alias kebanyakan ikan koi-nya Jadi inget berbagi ceritanya teman-teman Sekarang ingetin nih, bukan ngajarin Bahwa kolam koi itu Lo harus ukur volume airnya Total volume air Volume air tersebut akan menjawab Berapa ikan koi maksimal yang sepatutnya lo bisa rawat Kalau overpopulasi, ya nggak apa-apa sih Tapi kelemahnya adalah ikan koi jadi cepat sakit Karena airnya tentunya lebih cepat kotor Kedua, yang paling penting nih Untuk penghobi koi seperti gue yang pengen banget punya ikan koi besar atau jambu atau bulky Dengan kolam yang overpopulasi untuk kebanyakan ikan koi Pertumbuhan ikan koi akan menjadi tersendat atau menjadi terhambat Karena makin luasnya kolam lo Dan makin sedikitnya ikan yang lo pelihara Berarti space air untuk mereka makin banyak Tentunya bisa membuat pertumbuhan ikan koi menjadi jumbo atau besar itu Besar banget Kesempatannya atau chance-nya Jadi itulah alasannya gue ngurangin ikan gue dari kolam ini Cukup sulit sebenernya Karena yang satu ikannya cukup lama Gue udah pelihara hampir 12 tahun Yang satu lagi ikannya cukup bulky Tapi ya kalau gue mau kurangin Gue harus kurangin yang terbaik Dan mereka berdua lokal Uangnya biar gue bisa beli lagi Setelah cita gue sih gue pengen nyari Kohaku baik dari Dainichi maupun dari Momotaro Jepang Amin ya, mohon doa Yang pasti harus terjangkau Gue harus beli yang kecil-kecil lagi sih Kalau yang mahal-mahal Lebih baik beli Harley Main-main Yang kedua soal harga Gak usah gue sebutin lah Kalau harga emang ya Teman-teman nabak-nabak sendiri aja Yang pasti ikan ini lokal Semuanya dari Blitar Yang ketiga soal Gue jualnya dimana Sorry gue gak jualan Walaupun gue ngejual Gue titipnya lewat Lampung Jaya Aquarium Itu nomor telefonnya gue kasih Lo bisa hubungin aja Mas Indra-nya Atau ownernya itu Naya-naya soal ikan gue Nanti ketika gue kasih kabar Ikan ini sudah mulai dijual di toko Lampung Jaya Aquarium Mereka mungkin bisa kirim ke luar Lampung ya Tanya aja dengan Mas Indra-nya deh Ya gimana prosesnya Sebenernya sayang Tapi yaudah deh Ini gue pamerin ke lo Ikan yang ini nih gue mau jual Nah temen-temen Inilah dia Dua ikan koe jumbo Yang ada di kolam gue Yang akan gue jual Saat ini gue karantina dulu pastinya Biar sembuh dan gue jual Jadi gak nipu Yang beli memang Pasti ikan gue sudah sehat Dan sudah besar-besar begini Cakep-cakep Informasi aja nih Yang satu yang warna merah Itu benigoy Tapi kalau gue salah Boleh dikoreksi ya temen-temen Itu saiznya 65 cm Kurang lebih Female Itu kayaknya lagi gendong telur deh Yang satu lagi Yang ada putih, merah, dan hitam Motif warnanya itu namanya Sun K Panjangnya itu kurang lebih 70 cm Cukup gede kan Bodinya Pangkal ekornya Penukannya Boleh temen-temen cek sendiri Gue gak mau bilang Ikan gue bagus banget Atau bagus aja Temen-temen aja yang nilai sendiri Nah Jujur sih Keduanya ini Gue gak jualan di konten gue ini Cuman bocoran aja Gue rencana akan titip jual Lewat Lampung Jaya Aquarium Sekali lagi gue infoin Sekitar sepasang ini 10 juta Kalau ada yang mau beli satuan Ya gue serahkan ke Lampung Jaya lah Yang pasti gue gak mau Harganya jadi 5 juta satu ekor Pastinya lebih mahal Nah Alasan gue jual Memang sayang sih Apalagi Sun K Gue itu Udah cukup lama Gue rawat Pini gue ini Usianya baru 3 tahunan nih Tapi liat dong Penukan banget Jumbo banget Balki banget Udah masih bisa berkembang nih Baru 3 tahun soalnya Gue perkirakan sih Mungkin setahun lagi bisa tembus 70 Masalahnya Memang gue harus pilih Ikan-ikan yang terbaik Yang harus gue jual Karena selain mengurangi populasi Gue juga nyari Duitnya Lumayan lah Itu dia report ikan gue Sampai jumpa ya Semoga Semoga lu jangan-jangan Yang belikan gue nih Baiklah Gitu aja Sampai jumpa Ikan Koi Sanke Dan Benny Gue gue Sehat-sehat Di tuan yang baru Semoga lu dapetin Keluarga yang baru Yang sayang sama lu Yang ngurusin lu Kalau sakit Disembuhin Dan ngasih pakan Yang bagus Ngerawat kolam Dan airnya juga Mantap Kita doain ya Ikan gue itu sehat Di tempat kolam yang barunya Atau dengan owner barunya Teman-teman Jangan lupa Punya ikan koi itu Pasti semuanya kesayangan kita Cuman Pada saatnya Dan pada akhirnya Lu juga harus memilih Mana yang lebih Lu harus pertahankan di kolam Dan mana yang bisa lu jual Yang bisa lu gunain uangnya Untuk keperluan lu Atau membelikan baru lagi Sekaligus untuk mengurangi Ikan lu di kolam lu Karena kalau kebanyakan Kalau buat rian Sekali lagi Gak akan seru sih Ikan lu gak apa Kalau gede-gede banget Kalau gue ini tipenya Pengen punya ikan koi Yang gede banget Amin Yang jumbo Sehat-sehat semuanya Jangan lupa di subscribe Like dan share Video dan konten ini Kalau lu suka Dan jangan lupa Follow instagram gue Dan boleh DM gue Nain-ain soal ikan koi Dan soal kolam gue Kan jawab Bebas dan gratis Sampai jumpa Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih